Saya punya cowok yang suka mengatur penampilan saya. Dari baju, sepatu, makeup, semua diaturnya. Saya gak mau putus, tapi juga gak tahan dibegitukan. Bagaimana mengubah sifat cowok saya itu? Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Asmimi. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe, like, share, dan komen. Thank you udah ngirimkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget. Hari ini aku mau langsung baca dan jawab. Nih, aku nyari pria tampan dan mapan untuk aku nikahi. Akhirnya setelah aku menikah, aku baru tahu kalau suamiku itu penipu. Dia ternyata pengangguran. Akhirnya kami berantem dan saling lempar piring sampai semuanya pecah. Aku berencana kabur dan setiap hari aku berdoa agar dia mati. Jangan berantem lagi. Kamu bisa mengatur kembali hidupmu sendiri. Bekerja yang baik dan kalau kalian berantemnya sangat berbahaya seperti itu, salah satu nantinya akan terluka atau keduanya akan terluka dan itu sangat berbahaya. Lebih baik kalian berdamai dan hidup sendiri-sendiri kalau memang tidak bisa diupayakan. Kalau kalian berdua bisa damai dan tidak melakukan kekerasan, kalau bisa kamu maafkan dan kalian berdua kembali lagi bekerja dan bisa bertanggung jawab itu lebih baik. Ajak dia untuk membangun kehidupan yang baru bersama-sama sebagai orang yang jujur dan mulai dari nol. Tapi kalau dia terus menipu dan bisa mencelakakan kehidupan kamu, mending kamu hidup sendiri-sendiri dan jaga hidupmu bekerja yang baik. Papa mertua saya sangat baik setiap hari beliau membawakan kami sarapan. Mama mertua saya hari ini mengusir papa mertua dari rumah karena beliau memiliki seorang anak dengan wanita lain. Saya kasian pada papa mertua saya, bolehkah kami menampung dia di rumah kami? Kalau suami kamu setuju, kalian bisa menampung dia di rumah kamu karena itu masa lalunya dia. Tapi pastikan juga kamu menghubungi mama mertua dan beritahu bahwa kalian bersedia menampung atau kalian mau menampung papa mertua sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mama mertua juga tidak marah. Sebagai anak yang baik, tentu saja harus bisa membuat hati papa mertua dan mama mertua itu menjadi dingin dan perlakukan mereka berdua dengan baik. Dan bicarakan ke papa mertua untuk kalau bisa memaafkan. Istri saya hobi menumpuk barang di rumah. Semua kotak bekas, plastik, apa saja disimpannya. Rumah kami yang dulunya nyaman telah berubah menjadi seperti gudang pemulung. Sekarang saya tidak betah di rumah. Bagaimana menyadarkan istri? Selama saya tidak di rumah, saya ditemani oleh rekan wanita yang lebih memahami saya. Kamu harus jujur pada istri kamu bahwa menumpuk barang itu membuat rumah menjadi sempit dan berantakan. Ajak ngomong baik-baik, tegas dan penuh keyakinan bahwa kamu ingin barang-barang itu dikeluarkan dari rumah. Dan jangan deket-deket dengan teman wanita yang kamu bilang dia bisa mengerti kamu. Karena dalam posisi yang rawan, kamu bisa akhirnya punya hubungan dengan wanita itu. Bukan dengan istrimu. Kalau kamu punya hubungan dengan wanita itu, maka kehidupan kamu dengan istrimu akan terganggu. Dan pemulihan antara kamu dengan istrimu terhadap apa yang kamu tidak suka, apa yang menjadi keberatan dari kamu, kamu harus utarakan. Lebih baik sekarang ini kamu konsentrasi, fokus untuk memperbaiki hubungan dengan istri. Dan beritahu sebagai kepala keluarga, kamu berhak untuk keluarkan keputusan. Kamu tidak mau, ada barang-barang bekas yang tidak pakai, yang tidak terpakai untuk ada di rumah. C. Saya malu punya mertua penjual gorengan. Mertua menjual gorengan di depan rumah mereka. Saya anak orang berada dan rumah kami besar dan mertua tidak ingin mendapat bantuan dari kami. Bagaimana menghilangkan rasa malu ini? Kenapa kamu harus malu? Mertua kamu tidak minta uang dari kamu. Seharusnya kalian bangga karena di usia yang sudah tua tidak menggantungkan kehidupannya kepada kalian. Tapi malah mau berusaha menjual gorengan di depan rumah mereka sendiri. Yang beliau-beliau lakukan itu tidak ada dasarnya membuat kamu akhirnya menjadi malu. Sekalipun kamu orang berada. Kamu orang berada karena keluargamu bisa menyediakan atau memberikannya untuk kamu. Ataupun kamu bisa bekerja, kamu dapat pendapatan yang baik, kamu bisa menjadi orang yang berada. Tapi orang lain punya kehidupan sendiri. Dan orang lain itu sudah memutuskan kehidupan yang tidak diajalani. Yang harus kamu lakukan adalah hormati keputusan mereka. Mereka bukan meminta-minta uang orang lain. Tapi mereka mandiri dan seharusnya itu membanggakan. Kalau kamu berusaha bilang apa yang tidak tepat atau apa yang norak kamu ubah jadi berkelas, ya tentu saja ada dua yang bisa terjadi. Yang pertama dia bisa berubah jadi wanita yang berkelas dan menyenangkan kamu. Yang kedua dia bisa tetap pada pendirian dan pada keadaannya seperti yang dulu. Ketika dia berubah atau tidak berubah, semua ada di tangan kamu keputusannya. Kamu bisa teruskan atau kamu bisa akhiri. Aku bekerja di kantor swasta. Sekarang aku mulai naksir dengan teman cewek satu kantor. Kita seiman. Aku bimbang karena faktor ekonomi. Aku harus bagaimana cewek? Aku mau PDKT. Dia sudah mau resign kerja. Kamu jalin pertemanan terlebih dahulu. Kamu bisa minta nomor whatsappnya dan kamu bisa berhubungan dengan dia. Jadi teman yang baik. Suatu saat kalau kalian cocok dan bisa bersambut, kamu bisa jalan dengan dia. Sekarang ini konsentrasi saja pada pekerjaan kamu. Karena kamu bilang kamu masih butuh uang dan harus bekerja. Kamu harus jadi orang yang mandiri. Supaya konsentrasimu tidak terganggu, fokus pada pekerjaanmu. Dan dengan wanita ini, karena kamu ingin wanita ini jadi jodohmu, kamu bangun hubungan sehingga kamu bisa mengenal dia. Kalau kamu pasari dia sekarang, kamu harus siap juga punya pengeluaran ekstra. Dan kamu bilang kamu butuh untuk bekerja karena kamu butuh biaya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, lebih baik berteman. Tapi kamu beritahu maksud kamu bahwa kamu tertarik dan menyukai dia. Cintaku berat, kak. Aku suka dia. Dia tidak suka aku. Aku sudah ngancam. Kalau dia nggak terima cinta aku, maka aku akan tinggal jadi nama. Dia nggak peduli aku bunuh diri atau nggak. Apa yang harus aku perbuat? Kamu jangan main ancam, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dia memang nggak suka sama kamu, kamu nggak usah ancam. Karena suatu saat dia akan pergi. Jadi pastikan dia mencintai kamu bersama dengan orang yang mencintai kamu, itu yang tepat. Jadi kamu jangan konyol juga pengen bunuh diri dan sengaja mengancam dia. Suami aku selalu membanding-bandingkan aku dengan wanita di tempat kerjaannya. Katanya aku harus dandan supaya bisa terlihat cantik. Tiap hari dia menyebut nama teman kantornya itu. Aku jadi benci dan kesel. Bagaimana memberi wanita itu pelajaran karena sudah menggoda suamiku? Kamu bisa bilang sama suami kamu. Kamu nggak suka dibanding-bandingkan. Nggak ada dua wanita yang sama persis. Wanita itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi tolong jangan dibandingkan. Kamu beritahu. Kalau dia menyebut nama wanita itu terus-menerus secara wanita, secara naluri, wanita itu langsung bisa berpikir bahwa dia ada tertarik dan menyukai wanita itu. Jadi kamu bilang kepada suami kamu bahwa itu melukai perasaan kamu dan jangan lakukan itu. Jangan benci dengan wanita yang disebut namanya berkali-kali. Yang harus kamu luruskan dan kamu pegang dan kamu beritahu itu suami kamu. Kak, jujur kami berasal dari keluarga yang tidak mampu. Adik cowok aku selalu bersikap seolah-olah kami orang kaya. Sudah empat kali dia diputus oleh pacarnya saat mereka tahu dia bohong tentang kondisi ekonomi keluarga. Bagaimana menyadarkan dia, kamu bersama dengan orang tua harus bisa memberikan pandangan kepada adik kamu itu bahwa membohongi wanita bahwa dia adalah orang kaya akan menggait wanita yang suka kekayaan. Dan ketika mereka tahu kenyataannya, dia akan ditinggal, diputus, dan dia akan menderita. Beritahu dia untuk bisa menerima dirinya apa adanya sesuai dengan kenyataan sehingga dia bisa mendapat yang terbaik. Saya punya cowok yang suka mengatur penampilan saya. Dari baju, sepatu, makeup, semua diaturnya. Saya nggak mau putus tapi juga nggak tahan dibegitukan. Bagaimana mengubah sifat cowok saya itu? Kamu bisa bilang jujur ke dia bahwa kamu nggak suka diatur-atur semua aspek di dalam kehidupan kamu. Tapi kamu juga jangan menutup kemungkinan untuk bisa berkompromi. Ada hal-hal bagus yang merupakan usulan dia bisa kamu lakukan, kamu praktekan, kamu perbaiki dirimu. Tapi ada hal-hal yang dia atur kamu, kamu nggak suka, kamu beritahu. Jadi cobalah mencari jalan tenah karena hubungan itu saling mengalas satu dengan yang lain. Jadi coba untuk fleksibel dan juga beritahu kepada pacar kamu itu kalau dia pun diatur-atur yang tidak sesuai gayanya, dia akan tersiksa. Tapi kamu mau tampil yang terbaik, yang cantik, yang disukai oleh dia juga. Oke guys, segitu dulu pertanyaan-pertanyaan kalian yang aku jawab. Aku berharap semua jawaban aku itu bisa membantu kalian. Bagi kalian semua yang masih punya pertanyaan, bisa kirimkan ke email aku. Atau bisa ke media sosial di Twitter, Facebook, Instagram, atau bisa tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya. Sub indo by broth3rmax